Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Giveri pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai wearing diagram pada kendaraan full-foot truck jadi disini ada wearing diagram atau service manual truck dengan grup 37 release 01 jadi wearing diagram ini bisa digunakan untuk kendaraan full-foot truck dengan status ID A71 9915 dan yang ada di bawahnya tersebut berikut ini adalah daftar isi yang ada pada wearing diagram mulai dari example of wearing diagram sampai feedback yang pertama disini ada komponen wearing diagram index jadi pada masing-masing dari wearing diagram terdapat kode seperti kode AA yaitu untuk power supply starting system dan untuk kode BA yaitu untuk wearing diagram vehicle ECU selanjutnya pada bagian wearing diagram disini terdapat komponen wearing diagram title yaitu mengenji kemudian kemudian ada varian atau model D9 atau D12 dan ada simbol yaitu wearing diagram CO selanjutnya pada wearing diagram disini terdapat koordinat untuk sisi yang sebelah kiri berupa huruf dan untuk sisi yang bagian atas berupa angka jadi untuk kolom yang berwarna abu-abu ini masuk pada koordinat B1 selanjutnya pada wearing diagram di bagian atas terdapat kode angka dan nomor contohnya disini adalah angka 30 yaitu tegangan dari baterai kemudian angka 15 adalah tegangan ketika starting key posisinya drive position kemudian ada DR yaitu tegangan ketika starting key posisi drive position dan posisi preheating dan start position kemudian untuk angka 61 yaitu tegangan ketika alternator melakukan pengisian atau alternator charging selanjutnya pada wearing diagram disini terdapat simbol seperti ini yaitu untuk simbol supplies kemudian ada simbol kotak seperti ini yaitu simbol untuk views jadi jika ada angka F09 artinya adalah views nomor 9 pada wearing diagram juga terdapat tanda panas seperti ini artinya kabel tersebut menuju ke wearing diagram BA koordinat 0C komponen A17 konektor PA pin 29 kemudian pada wearing diagram juga terdapat maksimal varian yang ditampilkan seperti ada geartronic eyeshift dan powertronic pada wearing diagram terdapat simbol seperti ini artinya ini adalah simbol untuk suite kemudian jika terdapat simbol seperti ini adalah simbol dari relay lima kaki untuk garis tebal yang terdapat pada wearing diagram adalah konduktor yang berada pada PCB atau circuit car kemudian ada huruf dan angka dengan simbol seperti ini yaitu menunjukkan konektor MB terminal nomor 9 selanjutnya pada wiring diagram juga terdapat diameter dari kabel dan warnanya jadi jika 0,75 adalah diameter dari kabel dan SB adalah warnanya yaitu solid black berikut ini berikut ini adalah kode untuk warna kabel yang ada pada wearing diagram sebagai contoh jika ada kombinasi angka seperti Y garis miring R artinya kabel tersebut terdapat dua warna yaitu yellow red atau kuning merah kemudian pada tanda panah ini menunjukkan kabel yang ada pada wearing diagram jadi untuk kabel yang 0,75 SB yaitu kabelnya warna hitam dengan diameter 0,75 pada wearing diagram untuk area ground disimbolkan dengan simbol seperti ini dan juga ditandai dengan angka seperti 4.1 2 artinya adalah earth connection point 4 earth connection 1 dan kabel nomor 2 berikut ini adalah letak-letak dari ground yang ada pada kendaraan full-foot truck selanjutnya disini terdapat simbol dari ground jadi yang pada gambar bagian atas artinya ground tersebut terdapat pada sirkuit cut atau pada sasis kendaraan dan jika pada gambar yang nomor 2 yaitu Y42 itu adalah magnetic lat dari AC kompresor jika gambarnya seperti gambar nomor 2 artinya ground tersebut tidak mempunyai kabel atau ground tersebut berada pada komponen tersebut sehingga